Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat alfuzosin. Alfuzosin adalah obat untuk meredakan di jala pembesaran kelenjar prostat jinak, seperti sulit berkemi, rasa tidak tuntas setelah berkemi, sering buang air kecil terutama di malam hari, atau aliran urin yang terasa tersendat-sendat. Alfuzosin termasuk ke dalam golongan obat penghambat alfa atau alfa blockers. Obat ini bekerja dengan cara melemaskan kelenjar prostat dan otot kandung kemi, sehingga aliran urin lebih lancar dan keluhan meredah. Obat ini tidak bisa mengecilkan ukuran kelenjar prostat atau menyembuhkan benin prostat hyperplasia atau BPH. Alfuzosin bisa menyebabkan penurunan tekanan darah, tetapi tidak disarankan untuk mengobati hipertensi. Merek dagang alfuzosin yaitu Satral XL. Obat alfuzosin termasuk obat kategori B. Studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Alfuzosin belum diketahui dapat terserap ke dalam asi atau tidak. Obat ini hanya diperuntukkan bagi pasien pria, wanita, ibu hamil, dan ibu menyusui tidak boleh mengonsumsi obat ini. Dosis dan aturan pakai alfuzosin Dosis dan lama penggunaan alfuzosin akan ditentukan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasien. Secara umum, dosis alfuzosin tablet lepas lambat untuk mengobati pembesaran kelenjar prostat jinak atau benin prostatik hyperplasia atau BPH untuk orang dewasa adalah 10 mg 1 kali sehari, dikonsumsi sebelum tidur. Untuk lansia yang mengalami retensi urin akut akibat pembesaran prostat jinak, Dosisnya 10 mg 1 kali sehari, dikonsumsi selama 3-4 hari dimulai dari hari pertama pemasangan katheter urin. Interaksi alfuzosin dengan obat lain 1. Peningkatan kadar alfuzosin di dalam darah yang bisa menyebabkan turunnya tekanan darah yang drastis jika digunakan dengan eritromisin, ketokonazole, itrakonazole, atau ritonafir. 2. Peningkatan risiko terjadinya hipotensi postural dan pingsan jika digunakan dengan obat golongan penghambat alfa lain atau obat anti hipertensi, termasuk nitral. 3. Peningkatan risiko terjadinya denyut jantung tidak teratur jika digunakan dengan amiodaron, haloperidol, citalopram, gatifloxacin, atau metadon. Efek samping alfuzosin adalah pusing, sakit kepala, dan rasa lelah yang tidak biasa. Obat ini juga bisa meningkatkan risiko terjadinya infeksi pada saluran pernafasan. Efek samping serius alfuzosin adalah nyeri dada, denyut jantung cepat, atau tidak teratur, nyeri perut bagian atas, hilang nafsu makan, urin berwarna gelap, pinja berwarna seperti tanah liat, kulit atau mata menguning, pusing yang sangat berat sampai merasa ingin pingsan, ereksi penis berkepanjangan dan terasa nyeri. Lakukan pemerikahan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.